Menteri Badan Usaha milik negara Erik Thohir mengaku terketuk hatinya ketika mendengar kabar bahwa film Cud Nyadin yang dirilis 33 tahun silam akan kembali ditayangkan di bioskop. Erik mengatakan sebagai pemerintah harus hadir pada perilisan film tersebut karena film tersebut sudah direstorasi sebelumnya di Belanda. Ketika saya dihubungi bahwa ada inisiasi ingin memutar kembali film Cud Nadine yang sudah diperbaiki di Belanda. Saya terus terang sebagai putra bangsa sangat terketuk. Kenapa? Ya orang Belanda aja mau perbaiki film ini. Nah masa kita sebagai pemerintah nggak hadir? Ya saya dengan tentu ketulusan saya bilang yaudah kita bantu supaya juga ini sebuah perjuangan yang luar biasa ya dimana tahun 80 filmnya susah dibuat, isinya juga luar biasa. Ia menambahkan bahwa dalam film tersebut ada dua poin penting yakni tentang kehancuran bangsa karena diri sendiri dan kekompakan. Ya kalau saya catat ada dua, bagaimana tadi kehancuran sebuah bangsa, kehancuran sebuah perjuangan ya karena diri kita sendiri. Yang kedua tadi, kalau kita nggak disiplin, nggak kompak-kompak, ya nggak bakal berhasil. Dari Jakarta, Hapital Fiski melaporkan.